Halo teman-teman, balik lagi disini dengan saya, Awir ya. Jadi dalam video kali ini saya akan mereview Samsung Galaxy Note 8, yang mana ini adalah varian dari Samsung Galaxy Note yang paling unik yang diciptakan oleh Samsung. Jadi bisa kita lihat disini, dia memiliki layar dengan luas 5,6 inch, dengan panel Super AMOLED, ini resolusinya tuh 1600x2560 piksel, jadi kerapatannya tuh ya sangat rapat banget, jadi apalagi ditambah ini panelnya Super AMOLED, jadi warnanya tuh gonjering banget. Kemudian kita bisa lihat nih, di depannya ini ada kamera selfie dengan resolusi 3,7MP, kemudian disini ada sensor-sensor, ada logo Samsung, kemudian ada mikrofon, di bawahnya ini ada fingerprint, tombol isi fingerprint, tombol back, kemudian tombol untuk aplikasinya itu. Kemudian di bawah ini ada mikrofon, ada untuk charger, port micro USB untuk nge-charge, kemudian ini ada S-Pen-nya, nah disini ada edge-nya itu, jadi edge-nya ini ada di satu sisi aja ya, jadi unik banget, langka, dan zaman sekarang susah banget nyari yang mulus cuy. Kemudian di atas ini ada tombol power, kemudian ada infrared untuk bisa dijadikan remote, kemudian disini ada port 3,5mm headset jack, kemudian ada mikrofon juga, disini ada tombol up and down volume, di belakangnya ada kamera dengan resolusi 11MP, kemudian disini ada sensor untuk heart rate, kemudian SPO2, dan juga ini untuk sensor-sensor kesehatan gitu cuy. Kemudian disini ada logo Samsung, ada sound, apa ya, speaker, kita coba lihat dulu yuk, gininya. Ini S-Pen-nya, nah ini bentuk dari S-Pen-nya, sebetulnya Samsung Galaxy Note 8 ini ada kembarannya juga cuy, yaitu Samsung Galaxy Note 4, jadi kalau teman-teman lihat itu kembar banget sebetulnya mereka, yang membedakan hanya di edge sebelahnya ini aja, kalau yang Note 4 kan nggak punya nih, kalau Note 8-nya ada gitu, makanya saya juga kadang pernah ngeliat untuk case-nya itu, dia tulisnya itu Samsung Galaxy Note 4 Edge, makanya saya bingung, bukannya beda ya gitu loh, jadi kita bedakan saja karena sesuai dengan nama yang diberikan oleh Samsung-nya. Oke, kita coba hidupkan dulu, Samsung Galaxy Note 8, 4 by Android, ini kelihatan banget, ini layarnya gonjering banget ya, ini apalagi warna hitamnya itu pekat banget, ya kita tunggu sebentar, jadi Samsung Galaxy Note 8 ini sudah di launching pada September 2014, jadi untuk melihat di 2019 ini sudah cukup tua ya, tapi percaya deh, performannya itu masih mantep banget, karena dia memiliki 3GB RAM dengan chipset Snapdragon 805, ini benar-benar bagus banget cuy, Snapdragon 805 itu seri 8, itu benar-benar mantep banget, jadi disini bisa kita lihat, nah ini layarnya itu coba lihat cuy, gonjering banget cuy, kemudian kameranya, kameranya, wow, mantep banget, kameranya oke, mantap, kemudian apa lagi ya yang bisa kita lihat ya, mungkin kapasitas baterainya, kita coba buka dulu cuy, ini udah kita matikan, kapasitas baterainya itu 3000 mAh, itu sudah disupport dengan fast charging, kita coba buka dulu ya, bagi case belakangnya, oke, dan ini saya belinya itu second cuy, jadi, tapi secondnya masih mulus banget ya, ini memang original dari bawaan Samsungnya, itu tidak rekondisi, ini benar-benar masih sane banget cuy, jadi di belakangnya ini ada baterai dengan kapasitas 3000 mAh, ini, oke, kita tutup dulu, saya beli HP ini di Laku 6 cuy ya, dan saya beli yang grid yang paling mulus, oke, sudah tertutup rapat, oke, mantap, nah, ini dia layar edge-nya itu, jadi ini bisa ditampilkan notifikasi gitu ya cuy ya, nah, coba kita lihat dulu, ini untuk, ini untuk mengatur edge-nya itu, kelola panel ekspresi saya, jadi bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita, kemudian di sini untuk melihat, kemudian di sini untuk melihat, jadi di sini ada, apa ya namanya, ada, bisa jadi penggaris, nah ini dia, kemudian, bisa jadi lampu, stopwatch, pengukur waktu, dan untuk perekam, jadi, lengkap banget cuy, untuk edge-nya ini berguna banget, dan juga teman-teman bisa mendownload, apa namanya, tampilan-tampilan edge-nya itu di, playstore, kemudian di sini bisa kita lihat, dia masih menggunakan operating system Android 4.4.4 KitKat, tapi di sini sudah bisa di upgrade ke 6.0 Marshmallow ya, jadi cukup up to date juga, tapi mungkin sebagian orang bilang, ah itu jadul tuh, kalau seri 6, maksudnya Android 6 itu sudah jadul, karena kan sekarang sudah Android 9 ya, tapi tidak apa-apa, karena, ya sesuai dengan kebutuhan kita juga, karena dia, nah ini tentang perangkat, mana dia, oh ini dia, ini nomor modelnya itu, nama perangkatnya, gung gira, segala macem, nomor model SM, N915F, versi Android 6.0.1, oke mantap, kemudian ya, di sini sudah support dengan fast charging, dia punya RAM 3GB ya, boni belum, ah oke, sudah, ya di sini ada, sensor finger printnya, jadi ini, smartphone ini, punya memori internalnya itu 32GB cuy, tapi lo bisa tambahin, micro SD, hingga kapasitasnya 256GB, nah itu cukup besar juga cuy, dan di sini juga, sudah dilindungi dengan, Corning Gorilla Glass 3, jadi ya, tidak perlu terlalu, khawatir untuk, lecet lah, ya walaupun itu, Corning Gorilla Glass yang cukup jadul ya, tapi, saya aman-aman aja, ini saya sama sekali, ini tidak pakai, ini nih, tidak pakai, apa, dapat glass, jadi masih aman-aman aja sih, kecuali kalau, kalian pakai pisau gitu, baru hancur deh, oh iya, sampai sini dulu, review saya kali ini, jangan lupa like, share, komen, serta share ke teman-teman, kalian, sampai jumpa, bye, selamat menikmati,